Jumlah pasien cuci darah di rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh setiap harinya terus bertambah. Pasien datang dari berbagai daerah di Aceh. Mereka umumnya adalah pasien gagal ginjal, tapi ada juga pasien dengan keluhan lainnya. Nurida, Kepala Ruangan Dialisis RSUZ Abidin Banda Aceh, menyatakan jumlah pasien mencapai lima puluhan orang setiap harinya. Banda Aceh ini bukan hanya pasien gagal ginjal promis, tapi dengan penyakit-penyakit lain yang mungkin yang pasien-pasien yang butuh cuci darah juga kita dipanggil ke RSUZ dan RSUZ. Berharinya berharinya 25, pasien itu 25, jadi 40-50 pasiennya. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambion TV.